Cita-Citata Kembali Usai Vakum di Media Sosial Cita-Citata Makin Berani Unggah Kebersamaan Dengan Didi Mahartika Padahal Sebelumnya, Cita-Citata Dituding Sebagai Orang Ketiga Dalam Rumah Tangga Didi Mahartika Dan Ros Maisar Ini Tampak Pada Unggahan Instagram Story Cita-Citata Pada Instagram Story Pertama, Cita-Citata Memamerkan Foto Berdua Dengan Didi Mahartika Anak Rahmawati Sukarno Putri Saat Berada Di Dalam Mobil Beberapa Jam Kemudian, Cita-Citata Kembali Memlihatkan Foto Bersama Didi Mahartika Tetapi Dengan Nada Mengindir Berlatar Sebuah Restoran Dengan Pakaian Serbah Hitam Dia Seperti Menyindir Orang Yang Berkomentar Miring Kepada Mereka Sambil Mengungah Foto Tersenyum Lebar Pada Kesempatan Itu, Cita-Citata Mengumumkan Kembali Aktif Di Media Sosial Sejak Vakum Pada 4 Juli 2022 Lalu Dia Mengungah Sebuah Foto Beserta Caption Yang Membanta Tuduhan Itu Sebagai Alasan Vakumnya Dari Media Sosial Pada Unggahan Itu, Dia Mengenakan Busana Hitam Dengan Membawa Bukit Bunga Di Tangan Menurut Pelantun, Sakit Nyatu Di Sini Penting Bagi Seseorang Untuk Rehat Sejenak Dari Media Sosial Cita-Citata Juga Membandingkan Zaman Kini Dengan Zaman Dulu Tanpa Media Sosial Yang Masih Dapat Hidup Tenang Tanpa Media Sosial 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 Tanpa Media Sosial